Varian Delta diduga penyumbang tingginya kasus COVID-19 di Ambon Wali kota Ambon, Richard Lohana Pesci menduga varian baru COVID-19 Delta sebagai penyumbang bagi kenaikan kasus terkonfirmasi corona di kota Ambon dan diduga sudah menyebar di berbagai tempat Pasalnya, peningkatan kasus saat ini sangat cepat dibandingkan kasus terdahulu Sampai dengan tanggal 2 Juli 2021, angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Ambon mencapai 660 kasus Kenaikan ini cukup drastis 5 hari belakangan dari sebelumnya 36 kasus Wali kota Ambon, Richard Lohana Pesci yang dikonfirmasi DMS Media Group di Tribun Lapangan Merdeka pada Sabtu 3 Juli pagi menyatakan Walaupun masih perlu diteliti keberadaan virus varian Delta ini, tetapi dengan melihat tren kenaikan jumlah kasus Patut diduga varian Delta telah memberikan sumbangan bagi tingginya angka terkonfirmasi di Ambon Guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, pemerintah kota Ambon telah menerbitkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro Untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 tersebut, Lohana Pesci mengaku gerak cepat selama berturut-turut merumuskan strategi efektif Dan berbagi tugas agar PPKM berbasis mikro dapat berjalan efektif Lohana Pesci menegaskan PPKM berbasis mikro yang dikeluarkan Pemkot ditindak lanjuti dengan pelaksanaan operasi justisi Oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 kota Ambon Lohana Pesci juga tidak bisa menampik jika status PPKM berbasis mikro kemungkinan bisa saja berubah menjadi PPKM darurat tergantung kebijakan pemerintah pusat Terkait dengan perkembangan pandemi COVID terakhir di kota Ambon ini Jadi kita itu memantau bukan lagi hari, tapi kita memantau itu jam per jam Karena dari beberapa hari terakhir ini ternyata tingkat terkonfirmasi itu relatif cukup tinggi di kota Ambon Untuk lima hari terakhir ini saja dia sudah mencapai 660 Nah kita menduga, menduga bahwa ini dampak dari varian baru Varian baru ya, sebagaimana yang telah disinyalir oleh pemerintah kota melalui pawakil itu Tapi kita lagi masih menunggu dia punya hasil laboratorium Oleh karena itu kita antisipasi lewat kerja keras Satgas Pemerintah Kota Dengan mengantisipasi dampak daripada kebijakan PPKM darurat itu Lohana Pesci kembali menegaskan pengetatan terhadap pelaku perjalanan antar wilayah dalam provinsi ke kota Ambon Syaratnya wajib menggunakan surat keterangan swab antigen negatif COVID dan kartu vaksin minimal pernah divaksin satu kali Sedangkan setiap pelaku perjalanan dari luar provinsi Maluku wajib melampirkan hasil PCR negatif disertai kartu vaksin Oleh karena itu Lohana Pesci pun meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan Yakni 5M, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas Terima kasih telah menonton!